Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku berjumpa kembali di channel Guru Cerdas Nah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di kelas 3 Pelajaran yang ke-11 Yaitu materi zikir dan doa setelah sholat Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Mengenai bacaan zikir dan doa setelah sholat Nah sebelum kita mulai ke pembelajaran Bapak ingatkan dulu ya Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas Oke sip kita lanjutkan Nah Udin berkata nih Apa kata Udin? Setelah sholat kita disunahkan untuk berzikir dan berdoa Jadi betul ya kata Udin Setelah sholat maka kita disunahkan Artinya kita akan mendapatkan pahala ya Kalau kita mau berzikir dan berdoa setelah sholat Nah sekarang kita akan mencoba untuk menghapalkan Bacaan zikir setelah sholat Nah yang pertama kita membaca istighfar sebanyak tiga kali Astaghfirullahaladzim 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 Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung Nah kemudian kita lanjutkan Dengan membaca Ya Allah engkau lah yang memiliki kesejahteraan Dan dari engkau lah kesejahteraan Engkau lah yang kuasa memberi berkah Wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Nah selanjutnya kita membaca tasbih sebanyak tiga puluh tiga kali Kemudian membaca tahmid sebanyak tiga puluh tiga kali Kemudian membaca takbir sebanyak tiga puluh tiga kali Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Nah dilanjutkan ya tiga puluh tiga kali Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ini juga sama tiga puluh tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah, ini juga sama, dilakukan sebenarnya 33 kali Nah, apa arti Subhanallah? Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar Oke, kita lanjutkan Nah, kemudian zikirnya kita tutup Dengan membaca Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu Misalkan ya? Oke, sekarang kita akan membaca doa setelah sholat Yang pertama, kita membaca dulu doa untuk kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangtuaku Sayangilah keduanya Sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku pada waktu aku kecil Kemudian kita lanjutkan dengan doa untuk dibimbing ke jalan yang baik ya Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wa la'afa wa la'ina Artinya Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk Ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan Nah, selanjutnya kita membaca doa diberi ilmu yang bermanfaat Rabbi zidni ilman warzu'ni fahman Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman Nah, selanjutnya kita membaca doa kebaikan dunia dan akhirat ya Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari azab api neraka Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberi tanda checklist ya Mengisi tabel ya Nomor 1 Aku hafal bacaan zikir setelah sholat Hafal tidak? Insya Allah hafal ya Maka kita checklist selalu Nomor 2 Aku hafal bacaan doa setelah sholat? Pastinya hafal ya Oke, kita checklist ya Nomor 3 Aku berzikir setelah melaksanakan sholat? Berzikir tidak? Pastinya harus ya Maka kita checklist selalu Nomor 4 Aku berdoa setelah melaksanakan sholat? Berdoa tidak setelah melaksanakan sholat? Pastinya ya Oke, kita checklist ya Nah, anak-anakku Alhamdulillah Pembelajaran kita pada hari ini Ini sudah selesai ya Jangan lupa untuk Berzikir dan berdoa setelah sholat ya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati